Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 99. Nah, ini kita akan terjemahkan. Kemudian, sebagai seorang pelajar yang baik, kita harus menjaga binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan membuat sebuah daftar aktivitas yang panjang yang orang baik lakukan, yang orang baik lakukan untuk merawat binatang-binatang mereka dan binatang peliharaan. Nah, ini bedanya ya, kalau animal itu, itu secara umum. Ya, binatang secara umum. Kalau pets, binatang juga. Tetapi, dia lebih ke menjadi mainan. Hobi, seperti kucing, anjing, bahkan juga ada binatang-binatang buas. Itu bisa dijadikan pet binatang peliharaan untuk dijadikan mainan. Nah, itu bedanya. Kalau binatang ternak, itu lain lagi. Itu namanya livestock. Ya, nah, jadi dia binatang juga, tapi namanya beda. Di istilahkannya beda. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membuat daftar-daftar binatang dan binatang peliharaan yang ada di sekitar kita. Nah, tentu kamu tahu ya, apa binatang peliharaan yang ada di sekitar. Yang sering itu biasanya kucing, anjing. Terus, kalau binatang mungkin tikus ada di rumah ya, tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai pets. Ya, apalagi misalnya. Banyak ya, silakan cari diskusi sendiri. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk membuat sebuah daftar kegiatan sehari-hari yang orang baik lakukan untuk menjaga mereka. Mereka di sini tentu binatang. Masing-masing kita akan menuliskan kelimatnya dengan lengkap dalam selembar kertas. Nah, ketiga, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, lanjut. Kita akan menggunakan kamus, seperti biasa, mengucapkan kelimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga mengucapkannya, kelimat itu dengan keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, bagaimana cara membuat jawaban ini? Caranya pergunakan teknologi, yaitu Google. Nah, binatang di sekitar kita. Nah, ada ini. Binatang di sekitar kita. Kita lihat. Nah, daftar nama hewan binatang liar yang hidup di sekitar manusia. Nah, ini dia. Ya. Ke Cicak. Tikus, nyamuk, jentik, dan macam-macam. Nah, kalau seandainya harus berbahasa Inggris, pergunakan Google terjemahan. Nah, ini. Cicak apa bahasa Inggrisnya? Copy. Ya, copy. Terus kita paste. Nah, ini dia. Cicak. House Lizard. House Lizard. Nah, itu dia. House Lizard. House Lizard. Nah, itu dia. Baca. Bagaimana mengucapkannya. Tikus. Mouse. Nah, itu dia. Mouse. Nah, selanjutnya, kita akan mendiskusikan. Yang kedua, tentu kita sudah selesai itu ya. Yang kedua, membuat daftar rutinitas untuk merawat binatang. Ya, caranya juga seperti tadi. Ya, pergunakan Google. Cara merawat binatang. Nah, ini dia. Nah. Kita klik. Nah, ini dia. 7 cara tepat merawat hawan peliharaan. Nyaman dan aman. Nah, yang pertama, ini dia. Copy. Paste. Satu. Copy. Paste. Nah. Dua. Nah. Langsung ke bawah. Nah. Itu dia 7 ya. Sudah selesai 7. Kita tuliskan di sini ya. Nah, apa lagi? Selesai. Tugas ini sudah selesai ya. Nah. Lanjut. Ke halaman berikutnya. Halaman 100. Kita buat jurnal. Nah. Di jurnal kita, masing-masing kita akan menuliskan refleksi dari proses belajar bahasa Inggris kita ini. Kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, apa yang telah kita pelajari? Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kita buat daftarnya ya. Saya sudah mempersiapkan. Saya sudah mempersiapkan. Nah, ini dia. Dokumen. Ya. Tunggu. Saya sudah mempersiapkan. Saya sudah mempersiapkan. Ya. Yang paling disukai. Ya. Aktifitas ya. The activities I found most difficult were. Nah. What I need to do better is R. Nah. Nah. Apa aktivitas yang pelik. Yang tu. Apa yang telah kita pelajari? Buat saja dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang telah kita pelajari yaitu bagaimana yang pertama bagaimana menyatakan ya keberadaan menyatakan dan menanyakan keberadaan keberadaan orang nah ya yang orang atau benda benda atau binatang dalam jumlah tak tentu dan tindakan atau kejadian yang dilakukan secara rutin atau merupakan kebenaran umum kita lihat yang diatasnya kan seperti itu nah nah ya nah yang kedua adalah kita mengenal adverb ya mempelajari adverb ya yaitu kata keterangan seperti ya many much sebentar ya much few little some sorry some a lot a lot of ya every ya everyday 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 dan every morning saja ya nah ini harusnya gabung 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 nah itu dia yang kedua yang ketiga ya mengenal bukan mengenal ya tapi mengetahui bagaimana mengetahui bagaimana penggunaan kata kerja disesuaikan dengan subjek yang dipakai dalam kalimat nah seperti seperti kalau seperti subjek tunggal maka predikatnya menggunakan ditambah ya bukan menggunakan menggunakan kata kerja pertama ditambah dengan S dan kalau subjeknya jama menggunakan kata kerja pertama tanpa tambahan S ya atau S nah nah itu tugas yang selesai yang pertama mungkin kamu bisa tambahkan yang lain silakan kerjakan atau diskusikan dengan teman-teman nah kalau aktivitas yang kamu paling sukai itu terserah maksud bukan terserah ya kamu sendiri yang merasakan caranya sampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik setelah itu pergunakan Google terjemahan untuk menerjemahkannya ya nah kemudian yang paling sulit nah apa paling sulit misalnya yang paling sulit mungkin aktivitasnya adalah mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas misalnya ini misalnya ya atau mungkin tugas lapangan kan ada tugas lapangan yang diberikan oleh guru nah itu dia begitu juga dengan yang paling sulit ini ya nah apa yang harus saya lakukan untuk jadi lebih baik mungkin kita juga fungsi sosial ya selain pelajaran ini juga kita akan tentang pelajaran ya tentu yang pertama kita akan mengerjakan atau mempraktekan bagaimana menyebutkan menyampaikan ya keberadaan orang benda atau binatang dalam jumlah tak tentu dan bagaimana mengucapkan suatu menyampaikan suatu kegiatan rutin atau kebenaran umum yang kedua tentu yang untuk menjadi lebih baik itu lebih menyayangi memperhatikan daerah sekitar atau lingkungan terutama hewan-hewan jadi tidak boleh kasar kepada hewan harus sayang pada hewan dan sebagainya nah barangkali itu saja dulu untuk hari ini video berikutnya kita akan langsung masuk ke bab berikut nah untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan like videonya karena kita akan menyelesaikan buku ini sampai selesai dan mungkin sampai kelas 12 SMA seluruhnya kita akan terjemahkan jadi jangan ketinggalan oke baiklah sampai jumpa